PSIS Semarang butuh keeper baru, Nadeo Argawinata menjadi pilihan Mahesan Jenar. Lini pertahanan PSIS Semarang menunjukkan catatan yang buruk di putaran pertama Liga 1 2022 hingga 2023. Dari 16 pertandingan yang dijalani, PSIS Semarang kebobolan sebanyak 22 gol. Banyaknya jumlah kebobolan tersebut juga tak sebanding dengan jumlah gol yang dicetak Mahesan Jenar. Yakni 19 gol. Jari. Artinya, PSIS Semarang minus 3 gol di putaran pertama Liga 1. PSIS Semarang tercatat hanya mencatatkan 4 kali clean sheet. Selebihnya, gawang PSIS Semarang selalu kebobolan. Lini pertahanan yang statistiknya kurang apik ini tentu harus dievaluasi oleh manajemen PSIS Semarang. Mulai dari menjaga kekompakan back dan meningkatkan kemampuan keeper. Opsi lainnya adalah mendatangkan back baru atau keeper baru untuk memperkuat Mahesan Jenar di putaran kedua. Membahas soal keeper, ada beberapa keeper top Indonesia yang berkualitas dan berpeluang didatangkan PSIS Semarang. Yaitu Nadeo Argawinata dan Awan Setho. Kedua pemain memiliki kontrak yang hampir berakhir dengan klubnya. PSIS Semarang berpeluang masuk dan merayu kedua pemain untuk bergabung ke squad Mahesan Jenar. Keeper timnas Indonesia ini mempunyai kemampuan yang tak perlu diragukan lagi. Kepiawainya di bawah Mr. Gawang membuat Shin Taeyong kepincut. Namun bersama Bali United, kontrak Nadeo akan berakhir 30 April 2023 mendatang. Jika tak ada kesepakatan yang bagus di Bali United, PSIS Semarang bisa memboyong keeper asal kota kediri. Namun tentunya PSIS Semarang harus memiliki tawaran yang lebih baik, sehingga Nadeo tertarik untuk bergabung. Musim ini, Nadeo bermain 10 kali bersama Bali United. Selama itu, Nadeo kebobolan sebanyak 11 kali. Namun ia juga mencatatkan clean sheet sebanyak 4 kali. Harga Nadeo saat ini berkisar 4,61 miliar rupiah. PSIS Semarang butuh keeper baru. Terima kasih telah menonton!